Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pendidikan kampung Jumpa lagi di channel pendidikan kampung Apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini channel pendidikan kampung Akan bagikan informasi Bagaimana cara membuat sebuah RDP Yang masa aktifnya itu selama 40 jam Atau kurang lebih 1 harian lebih ya Nah basicnya adalah Windows OS nya nanti Windows 10 atau Windows 11 Tergantung kita pilih RAM nya itu 8GB CVU nya itu 3 3GB ya Oke tambah panjang level Kita langsung menuju ke bagian Chrome nya saja Run administrator Yes Kemudian kita langsung menuju Salah satu email kita yang aktif ya Boleh Yang mana saja Saya gunakan yang ini saja Kemudian sahabat Sahabat silahkan download bagian deskripsi Di bagian deskripsi video ini Link ini ya Link ini Kopikan ke sini linknya Ya Setelah sahabat kopikan link Kita sync in ya Sync in aktif Sandbox yang ini ya Kita sync in Kita sync in Oke gunakan Tapi bagi sahabat yang belum mendaftar Tinggal Belum punya akun Buat aja akun seperti biasa ya sahabat Tapi bagi sahabat yang sudah mendaftar Silahkan masuk ya Saya sudah punya ada akun ini Jadi kalau yang sahabat belum buat akun saja Nanti langsung kita menuju ke bagian yang ini ya Saya sudah ada akun jadi saya langsung masuk saja ya sahabat Oh saya terubah sandinya dulu Oke tinggal kita masuk ya sahabat Nah Oke kita nekkan saja Ini kita buat profil Misalkan disini kita buat profil Abizul Boleh Atau pendidikan kampung Boleh terserah ya Kemudian country nya Kita buat saja Indonesia Karena kita memang tinggal di Indonesia Kemudian next Ini kita pilih sesuai dengan profil Kita ya sahabat ya Pilih saja Ya Sesuai profil Nah ini kita pilih level yang beginner saja Agar tidak terlalu susah Nah ini boleh sahabat gunakan semua Boleh pilih semua Atau boleh pilih yang memang sahabat butuhkan ya Window Kemudian Azure Centang semua saja Kalau mau Nanti bisa Kalau ada promosi tentang Ini kita langsung bisa gunakan akun ini Untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang Ditawarkan disini ya sahabat ya Tapi nanti kita hanya Menggunakan yang bagian window ini saja Oke next Oke Nah sahabat kita tunggu sampai proses ini Selesai Active sandbox Ya Nanti disini ada kotak Kotak konsul disini ya sahabat ya Kita tunggu Kita verifikasi dulu ini Oke kita verifikasi Kita luruskan gambar ini sahabat Gambar apa ini Gambar Ngok ya Oke good Oke Kita review permision ya Oke kita tunggu ya sahabat Terima Oke ini masih agak proses ya sahabat ya Tunggu lagi Sampai memang prosesnya selesai Agak sedikit lama ya sahabat ya Tapi ikuti step-stepnya Nanti mudah-mudahan sahabat akan mendapatkan RDP gratis Bisa sahabat gunakan untuk apa saja lah Untuk Belajar install install program di dalamnya Atau Digunakan untuk youtube juga boleh Terserah sahabat lah Lumayan ya kalau untuk youtube bisa digunakan Sekitar 5-7 chrome lah ya Dengan RAM 8 itu Oke sahabat Oke ini sudah ada yang bagian sebelah kanan ini ya Ada konsul layar hitam ini Nah konsul layar hitam ini Kita gunakan untuk Kemudian kita kopikan lagi Ada linknya ada tulisan di bawah ini Ini alamat Di bitnya ya Kita ambil alamat ini Moga masih aktif ya Kopikan ke sini Saya pastikan ke sini Kita enter kan saja Kita tunggu sahabat sampai selesai ya Kita menuju ke repo yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan Siapa yang menyiapkannya saya tidak tahu ya Yang jelas repo ini sudah disiapkan untuk Mengambil data window nya ya Kalau ini agak memakan waktu ya Silahkan sahabat tunggu saja Ini lagi running dia Oke sudah jadi ya sahabat ya Tinggal kita gunakan Kita coba ya Ini sudah sudah jadi sahabat Tanpa kita memilih ya Dia sudah jadi IP nya ini Kemudian username nya ini Password nya ini Kita coba Kita masuk ke RDP nya Remote desktop nya ya Pengaturan remote desktop nya Kita masukkan IP ini Kita copy kan sahabat Pastikan ke sini Cepat juga ya proses jadinya tadi ya Kemudian ini kita gunakan Azure user ini password nya Masukkan ke sini Masukkan ke sini sahabat Kemudian save dengan nama Test 1 misalkan boleh Kita akan aja di desktop ya Kemudian password nya gunakan yang ini Kita coba Konekkan Oke sahabat Sudah Sepertinya sudah terkonek ya Ini bisa Sahabat bu Bisa buka ya Ternyata ya Oke kita cek Oh ini Windows 11 ya Windows 11 Oke next Next aja Ini kita setting ya Seperti awal kita setting ya Oke sahabat Nah di Windows 11 ini belum ada semua ya Tapi kita Belum ada semua ya sahabat ya Oh sudah ada sahabat chrome nya Sudah ada ternyata Oke Kita coba Boleh Boleh sahabat Kalau mau cek IP nya IP hub Ada lokasinya dimana ini Oh United State ya United State kembali Kemudian Kalau di my IP saya Dot com Sama ya Tadi juga 119 Sama ya Kemudian Kalau kita Tinggal lihat Proxy nya Yang gunakan Oke sahabat Oke sahabat mungkin ini ya Kalau mau test speed Silahkan test speed Dan gunakan Sebijak mungkin Untuk keperluan Internetan sahabat Di Remote Desktop ini ya Terima kasih telah menonton video ini Dukung terus channel pendidikan kampung Dengan cara subscribe Like dan share Dan ini gratis selama 40 hari ya Sahabat ya Ini saya sudah banyak RDP nya ya Sudah ada berapa RDP yang gratis ya Jadi satu email bisa buat satu RDP Oke see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton